Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kita bisa seluruh hiburan malam, kapi-kapi, untuk sementara ditutup. Mulai malam ini sampai menjelang Idul Fitri, kita tutup sementara. Apabila malam selanjutnya masih ada tempat hiburan masih putar? Penindakan, langsung kita ambil semuanya. Petugas kemudian memperingatkan pada pemilik warung untuk menutup kegiatannya selama Ramadan. Jika peringatan ini dilanggar, petugas akan memberikan tindakan pada pengunjung dan pemilik warung. Faisal Agustiawan, Kompas TV, Empat Lawang, Sumatera Selatan.